Halo guys, welcome back again di channel Akita Gaming Udah lama ya, aku gak bikin konten tentang ROX Nah, aku ada waktu nih buat bikin konten buat ROX Karena banyak orang yang bakal main di new subserver ROX ya Nah, aku mau bikin guide beginernya kayak apa sih yang kalian mesti lakuin Kayak gitu, terus gimana caranya biar cepet-cepet bisa crafting senjata biru Buat bisa MVP-an atau mini-an di hari pertama itu ya Dan kita lihat nih sekarang pre-registernya udah sampai 100k orang Banyak banget nih, 105k Berarti antusiasnya masih banyak ya Terus, aku langsung kasih tau aja sih apa-apa aja poin-poin Biar kamu gak salah dan bisa cepet Ininya ya, cepet mengikuti dengan equipment kamu gitu Oke? Oke guys, jadi pertama-tama itu yang perlu kalian lakuin Di saat new server atau server baru nanti Buru-buru quest aja dulu Dari 1 sampai level 27 gitu Quest terus sampai dungeon 3 kali Moga-moga kalian dapet talisman Atau cincin yang sesuai dengan job kalian Nah, setelah itu Setelah kalian setelah kelar quest abis Terus dungeon abis Odinnya itu disimpen baik-baik Ataupun yang kalian udah ngebuka Kingdom Pass sampai mentok Kan bisa dapet Odin banyak Ya kan? Kingdom Pass itu wajib banget sih Kalau server awal Kalian mentokin boleh Atau bisa sampai level berapa? 50 atau 60 ya Nah, 50 kan masih dapet 5 60 Nah, sampai 60 Paling oke sih Kingdom Pass Usahain bisa sampai 60 ya Dibukanya Ya Karena kalian bakal dapet banyak Odin Nah, Odinnya diapain? Nah, pertama-tama itu Ya Yang paling bagus itu Odin pertama kali Kalian di Creamy Karena Si Creamy ini Guys Jobnya itu Base-nya Base XP level Itu paling besar Jadi Kalian setelah Kelar kayak dungeon Dan quest abis Kalian Odin pertama kali Di Creamy Ya Bisa Creamy Atau satu lagi itu Si ini Ember 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 Knight Ini Ember Knight Monster Large Juga XP-nya gede Tapi kalau udah penalty Jangan di Ember ya Di Creamy aja Nah Jadi Kenapa Odin di sana? Jadi biar Kalian buru-buru Level 29 Kenapa level 29? Karena Di level 29 Kalian kebuka ini Exchange Atau lelang ya Nah Sistem lelang itu Yang pre-order ya Kan kalian buru-buru Buat pre-order ini kan Apa? Item buat crafting Equip biru Ya Namanya itu antena kan Golden Golden Blackhorn ini Nah Kalau kalian PO ini Kalian PO duluan Itu kalian dapat Biasanya Itu waktu aku main Karena aku level 29 Duluan Itu hari pertama juga Malam harinya Aku udah bisa dapet 30 Golden Blackhorn Dan bisa crafting Equip biru Maksudnya Equip biru itu Equip senjata dulu ya Karena yang penting Senjata dulu Nah Setelah itu Kalian juga bisa beli Buat crafting Buat baju Atau celana Pokoknya biar Equip biru itu 3 piece Kenapa 3 piece? Karena kan dapet Final damage nya Dapet Buff Buff ininya ya Buff yang 3 set nya ini Ini lumayan banget Buat kalian hunting Buff 3 set Equip biru Ya Itu yang paling penting Kalau kalian Buru-buru 29 Terus beli Golden Blackhorn nya itu Kemungkinan malam Atau Setelah kalian bangun Kamu udah dapet semua Antena Golden Blackhorn nya itu Jadi langsung bisa Pakai Equip biru Nah Besoknya kan Udah banyak yang jual Ori Apa gimana Nah Kamu udah punya Senjata biru Kamu ketok Sampai Plus 3 Atau Plus 4 Nah Kalian bisa MVP-an Atau Mini Boss ya Di hari pertama Jangan salah Walaupun kalian Belum 29 Ya Buat MVP Atau Mini Walaupun kalian Belum 29 Nih Dia kan Belum kebuka Table Minium Atau MVP nya Tapi Kalian Di bawah 29 pun Bisa Partisipasi Bisa mendapatkan Rare drop nya juga Kan Di pertama itu Dapet ini Soalnya MVP pertama kali itu Bisa dapet Rare nya itu Pasti keluar Dan juga dapet Crystal juga ya Yang pasti sih Lebih ke rare nya nih Kalau Apa Hari-hari Eh baru First skill nya First skill reward Makanya usahain kalian Dicek terus Kayak Eclipse Atau Dragonfly Ataupun Si mistress Di hari pertama Pasti hari pertama Udah ada yang ngekill lah Oke Oke guys Selanjut lagi Jadi setelah MVP atau Mini Yang tadi Kalian Kalau belum dapet Acessories Yang putih Yang Berguna buat kalian Misalnya Kayak ASPD Yang Hustle Yang ini Eh Yang ini Hustle Atau yang ASPD Sama Talisman Talisman Hest Atau ini Misalnya Udah danya Tiga kali gak dapet Di PO aja Karena Biar Bisa cepet Karakter kamu itu Berkembang Jadi Ini ASPD 75 ini Ngaruh banget Sama Hest nya ini Talisman itu Paling ngaruh banget Jadi Biar cepet Berkembang Karakter kalian Awal-awal juga Masih murah Nah Setelah itu Pokoknya Setelah kalian 30 Level 30 Udah Stop Jangan dikrimi lagi Odin nya Atau AFK nya Jadi Setelah level 30 Kalian wajib AFK Sampai berubah job Di Poison Spore Kayak guide Yang pernah aku bikin Udah lama banget Di Poison Spore Sampai berubah job Kalian Wajib Di Poison Spore ini Gak pake Kata lain Dimana-mana Udah Poison Spore Ini paling worth it Sampai kalian berubah job Nah Setelah berubah job Kalian mau cari Kartu Horn Kartu Smokey Itu gak masalah Nanti Kesanaan Setelah Kalian sampai level 50 Paling baru Nyari job lagi 40 40an 45 40an Baru bisa nyari job lagi Gak apa-apa Jadi Kalau bisa Kalian buru-buru Berubah job Di hari kedua Ya Biasanya itu Aku Aku hari kedua Itu sore Atau malam Udah pasti berubah Ya Nah Usain kalian buru-buru Kayak gitu Emang pasti rame Si Poison Spore Tapi ya Kalau bisa Partian aja Bagaimana Kalau demo sekarang gede Ya Boleh solo Ini Poison Spore Wajib banget Pokoknya Kalau kalian mau berubah job Di hari kedua Mesti di Poison Spore AFK nya Jadi 30 Di hari pertama Stop Langsung Pindah ke Poison Spore Nyari job XP Ya Selanjutnya Kalian bisa Cek di Guide Leveling Ku Atau Guide Job Ku Gitu lah Ada ya Di Apa Playlist ku Di ROX Oke Kayaknya sih Garis besarnya Segitu aja sih Buat starternya Dan juga Mungkin aku tambahin sedikit Untuk yang Orang yang Top up Kalian bisa Ini Beli ikan Jadi Misalnya kalian mining Yang gampang kan mining Kalian mining aja dulu Nanti ikannya beli Gitu Jadi yang diperluin pertama Itu mining aja Misalnya itu Ikannya bisa beli Atau mining 2 hari Ya Misalnya mining 2 hari Atau 4000 stamina mining 2000 nya tuh Fishing Jadi biar bisa Nge-upgrade Equip kalian Karena Yang dibutuhin Di awal-awal itu Gak hanya Refine Refine itu Mock nomor 2 Jadi yang pertama itu Upgrade ya Upgradenya Kalau bisa tuh Senjata 60 Aksesoris Berapa 15 Yang pasti Aksesoris sama senjata dulu Yang paling penting Armor itu Belakangan gak apa-apa Oke Paling kayak gitu aja Jadi Usahain Bisa mengikuti Cara-cara yang aku kasih Oke Paling sekian Aku kasih Guide sekilas Tentang Beginner New server Gimana cara buat Keep up Dan Biar bisa GG juga gitu guys Oke Jangan lupa Di komen Like dan subscribe Kalau Suka sama video ini Coba aja Bang Bikin video guide Apa lagi Misalnya itu Di komen aja Di bawah ya Oke Thank you ya guys See you in the next video Bye-bye Bye-bye